Indonesia Tidak ada baik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati Nganjuk terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang rancangan peraturan daerah APBD dan lampiran selengkapnya dengan nota keuangan tahun 2023. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Cianto yang dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk Marhain Jumadis serta anggota DPRD Kabupaten Nganjuk serta Kepala OPD terkait. Dalam pidatonya, Marhain menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi tentang rancangan APBD tahun 2023. Menurut Marhain, pihaknya akan lebih memprioritaskan peningkatan pelayanan umum pada tahun anggaran 2023. Marhain berharap rancangan APBD ini akan disetujui DPRD Nganjuk pada awal November mendatang. Hari ini ganti jawaban pemerintah daerah, jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi hari ini. Dan kita targetkan nanti paling tidak 10 November sudah gedok biar ini cepat eksekusi program-program, projek-projek yang kaitannya nilai-nilai besar. Kemudian hari ini juga diteruskan banggar sama TAPD bahas kaitannya dengan rekomendasi atau mungkin hasil fasilitasi dari Gubernur kaitannya dengan PAK. PAK sudah jalan sehingga nanti kita segera eksekusi. Termasuk yang banyak dikritik oleh masyarakat, media itu tentang Taman Nyawici. Taman Nyawici nanti juga kita akan kerjakan tahun ini. Sehingga tahun ini sudah tidak ada lagi di Nganjuk yang namanya jadi Taman Seng itu bisa dieksekusi. Sementara itu, Ulumbas Tomi, Wakil Ketua DPRD Nganjuk menyatakan DPRD Nganjuk akan menindaklanjuti hal-hal yang belum detail dalam paparan PLT Bupati Nganjuk. Tindaklanjut itu akan dilakukan dalam rapat bersama antara anggota DPRD dengan OPD-OPD terkait. Normatif sesuai yang kita tanyakan, tapi ini kan sebagai tahapan ya. Tapi nanti lebih detail kita pertanyakan lagi di rapat pada nanggaran dengan DAPD. Pasti detail kita, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang belum jelas atau yang belum sesuai dengan keinginan kita kita tanyakan lagi nanti di dapat gabungan. Kalau di jawaban Bupati saya kira juga tidak bisa detail karena memang bukan langsung OPD. Jadi kalau kita, tapi itu tahapan yang harus kita lakukan. Usai menyampaikan jawaban Bupati, agenda rapat paripurna ini dilanjutkan dengan pengumuman perubahan pimpinan fraksi DKI DPRD Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Andri Perwanto, KSTV